Halo guys, selamat datang kembali di channel Jamurumi di edisi Jamurumi Masak Kali ini saya masih apa? Yuk kita nonton selanjutnya Halo guys, selamat datang kembali di channel Jamurumi Masak Ini dia bahan-bahannya, ada indomie, ada telur, ada daun kemangi, ini ada bumbu kuning Bumbu kuning, cara membuatnya ada di link di atas ini ya, kalian bisa lihat Ada teri jengki, ada tomat, ada tahu putih, ini ada bawang merah putih yang sudah diselice Nah, untuk itu proses gimana? Yuk kita inti prosesnya Seperti biasa, kita minta bantuan Mas Kameret yuk untuk masak Ayo Mas Kameret, let's go! Nah, oke guys Jadi yang pertama kita lakukan adalah Mempecahkan telur Telurnya kita pecahkan Kedalam bumbu kuningnya Habis itu Temas Kameret Tau nggak? Ya, potong tahu Potong, potong tahu Potongnya kasar ya Jangan gede-gede kecil-kecil Karena kalau kecil lagi, hancur pas diaduknya Potong kasar ya Awas tangannya, kepotong kemas Mas Kameret, jarinya awas jarinya Jari tadi buntung loh, potong Bisa nggak? Nah, pisahkan dulu Oke, pimpin Potong, tolong maaf Belah dua Setengahnya aja ya Yang baik-baik, kita kasar Bagus, nah gitu ya Belah dua, potong kasar juga Potong, potong, potong Awas tangan, jari, jari Agak bisa buat ngumpil lagi nih Ya, potong kasar Nah, habis itu siapkan air panas Indominya kita belajar dua Biar pendek Jadi nggak panjang ntar pas matang Nah, ya Masukkan Diribus Diribus setengah matang ya Jangan sampai kematangan Kalau udah, mengkar Karena kalau matang ntar Jadi lodo pas dibasaknya Tiriskan, tiriskan Nah, itu terinya dicincang kasar Agak keras tapi-tapi ya Usaha Pelaraga pagi-pagi Mas Kempen, cincang kasar aja Potong-potong Ya, oh, tekan ya Tekan-tekan Nah, sekarang siapkan minyak panas Joreng, terinya Teri jengginya Kalau nggak, panas, goreng Joreng, pelan-pelan Jangan sampai gosong Jangan sampai gosong Warna coklat diangkat Ingat, Mas Kempen Warna coklat dan bukan warna hitam Kayak buat kamu untuk hitam Nah, kalau coklat dan wangi Angkat Udah Itu Mas Kempen itu, angkat Woy, angkat woy Woy, angkat woy Udah, 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 udah Udah, udah, udah Lu, bisa gosong itu Prevent Woy, soal Ya, Mas Kempen Ya, bagus-bagus Diangkat Isikan Step selanjutnya adalah Mencampurkan semua bahan masakan Bahan-bahan yang tadi Yang kita tolong jadi satu Masukkan tray-nya Oke Masukkan, tadi yang udah selesai digoreng Dalam adonan Dulu Menenggak ketol Kemudian, langsung Bawang-bawang putih Udah di-slice Ya Terus, masukkan mie-nya Mie, mie, masuk mie Woy, mie, mie, woy Wie, mie, mie Ya, itu mie Itu namanya mie Bukannya Bukan karet, itu mie Nah, mie-nya masukin Masuk semua ya Nah, itu Kemangi 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 dulu Dewan Kemangi Dimasukkan Nah, bumbu-bumbu Indomie karinya Tadi dimasuk semua ya Bumbunya Sampai Minyak Minyak karinya itu Dimasukin semua jadi satu Nah Oke Proyeko Boleh dimasukin Dan tambah Nikmat, gurih Oke Masuk Kasih garam Bikin Kalau misalnya Kiranya kurang asin Mulai dikasih garam Tapi jangan beng-beng Ntar kasinan Ntar Nabel kasinan Kira Maskernya pengen karin lagi Nah, diaduk Aduh, maskan keren Jangan malu-malu Oh iya Kita tambahkan tepung terigu lagi ya Jadi saya gak sempat bilang Ada bahan-bahan tepung terigunya Ya Kasih tepung terigu Dikit aja 2 sendok Ini gunanya untuk Mengikat adonan Kepesnya Biar tidak pecah Nanti setelah matang itu Jadi pengikat gitu Gak pecah Gak kempes Nah Ini gunanya kasih tepung terigu Sedikit Ini yang diaduk Masa merah Aduk Jadi satu Adonannya Wah Mantap gitu Mantap Buri Ini kalau bagi yang suka pedas Bisa ditambahkan dengan Cabai rawit potong ya Cabai rawit potong Boleh dimasukin Tapi karena-karena Saya punya aneh di rumah Jadi Ini gak kasih Cabainnya Nah itu tahu dimasukin Tahu bagian terakhir ya Kalau udah teraduk rata Tahu masukin Kenapa? Karena biar tahunya itu Tahu gak hancur Karena kalau dari awal Tahu dimasukin Lagi tahunya Akan hancur Makanya belakangan aja Tahu nya hancur Jangan mukanya mas kampret Yang hancur ya Gak hancur Tambah hancur Nah Itu udah Selesai Nah itu Sukan Dauan pisang Kita tum ya Tum itu Seperti kita bungus Nasi warteg gitu Nah Tapi kalau di wartegin Bisa pakai investasi Ini pakai daun pisang Nah itu Kasih lapisan Luarnya selumber lagi Biar gak copot Nah Seperti itu Lalu kita semat Pakai lidi Kita tusuk Pakai lidi Ikat Biar gak copot Nah itu dia Diikat Ikatnya pakai lidi aja ya Jangan pakai step plus Karena takutnya Bahaya Untuk kemasaran Apalagi pakai Oke Oke Pakai lidi Laskan Jangan Jangan Nah itu Kalau udah Kita steam ya Kita kukus Dengan Dandang nasi Atau steamer Kalau udah tutup Dikukus Sekitar 20 menit Nah Itu udah mateng tuh Wih Mantep nih Kayaknya ini Ciamek sorong Wih Wow Mantep itu guys Itu resep yang murah meriah Tapi nikmat sekali Kalau mau subscribe channel saya Tekan tombol sebagainan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Ada di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih